Oke guys, saya is here. Oke kali ini kita lanjut lagi game Mirage Memorial Global ya guys ya. Jadi ini game aku bener-bener candu ya guys ya. Seru sih gamenya. Karena menurut aku nih, ya kayak aku bilang udah berkali-kali sih di video ini juga ya guys. Game ini sangat ramah untuk free player ya guys. Asalkan rajin main aja guys ya. Kalau kalian rajin main, kalian bakalan banyak dapet material guys ya. Disini aku udah level 71 dan stamina aku udah aku pake semua guys ya. Disini bisa beli lagi sih stamina-nya. Cuman ini worth it dibeli apa kagak ya guys ya. Sisa 2 lagi sih, ini kemahalan sih kayaknya menurut aku guys. Nanti kalau reset bakalan aku beli lagi sih guys ya. Nah, jadi sebelumnya nih kode rhythm kan udah aku kasih tau ke kalian ya guys ya. Disini battle power up masih 53 ribu itu kayaknya masih kecil sih guys. Yang menurut kalian atau kecil atau besar guys, gak tau lah ya. Disini kode rhythm udah aku pake semua guys ya. Udah aku pake semua. Di mana ya? Disini guys ya. Di gift code ini. Yang kemarin, di video kemarin tuh aku kasih tau. Itu udah aku pake semua guys ya. Jadi video kali ini aku pengen gacha lagi guys. Disini aku udah ada beberapa saran dari kalian nih. Kalau mau dapet di best luck, kalian bilang tuh ada yang bilang ya. Itu kalau bisa, koinnya spam 40 dulu bang. Disini udah aku kumpuli sampe 122 guys. Kita coba nih ya. 122 ini bisa dapet best luck apa kagak guys. Karena kalau dapet best luck tuh kita dapet karakter heavy nih ya guys. Evolution si Swimsuit. Montezuma ini karakter bagus apa enggak? Aku juga kurang tau sih guys ya. Attack for their enemies. Stun them ya. Udah nge-stun. All allies except for you gain 10 moral. Moral tuh gunanya apa ya guys ya? Dan 30% movement speed. Habis itu ini kill. Eh kill. Kick all. Kick a ball. Kick a beach ball. That deals. Oh ke semua musuh ya guys ya. Mantep juga sih ini karakter. Increase on moral. Moral tuh gunanya apa sih guys? Efek moral disini apa guys? Setau aku kan attack, HP, speed. Gitu-gitu doang ya guys ya. Terus disini ada soul fruit guys. Ini soul fruit ini gunanya untuk apa ya guys ya? Kayaknya ini langka banget sih guys ya. Soalnya aku lihat disini susah banget dapetnya guys. Use for evolution servant startup and evolution awaken. Untuk awaken katanya sih. Cuman I don't know lah guys ya. Nah disini juga aku udah. Dragon event ini banyak banget guys ya. Sampai mau gope guys. Ini sih gampang sih ngumpuli telur-telurnya nih guys. Ini sisa eventnya 34 jam guys ya. Gak tau nih. Kalau aku pake ini bakalan. Kalau misalnya gak aku pake telurnya ini bakalan hilang apakah agak guys ya? Coba kita pakein aja lah ya. Kita pake sampai 450 aja guys. Sampai dapet karakter ini guys ya. Siapa nih namanya? Si jurong ya guys karakter SS. Harusnya aku mau dapetin sampai sini sih guys ya. Si batrop Susano ya. Cuman ya harusnya dapet sih kalau ini ya. Karena nanti aku mainin pass of record aja guys. Soalnya ini bakalan lama guys ya. Terus aku pengen dapetin si dupe nya Poseidon itu guys ya. Supaya Poseidon aku bisa start out guys. Aku kurang tau sih Poseidon ini bener-bener worth it di build apa kagak guys ya. Tapi selama aku pake dia di story atau di campaign ya. Dia oke-oke aja sih guys. AOE damage yang tsunami nya itu lumayan sakit guys ya menurut aku ya. Jadi ya worth it worth it aja gitu. Ini kita stop di 450 guys sabar ya. Bisa gak dapet Poseidon ya. Ini harusnya aku pake ya guys ya. Sebelum 34 jamnya habis. Takutnya kalau gak aku pake semua. Ini bakalan angus guys takutnya ya. Oke 443, 44, 45, 46, 47. Udah weh. Udah Allah. Astaga keceplosan guys. Udah gak apa-apa ya. Nah kita dapet karakternya nih ya. God Deversus. Apa sih namanya? Ini karakter bagus apa gak ya guys ya? Damagenya coba liat ya. Nge-damage. Habis itu ini damage enemy juga. Ini nge-damage juga guys ya. Dia speciality nya nge-burn ya guys. Yang ngebakar ya. Oke-oke-oke. Nah ini nanti wajib aku dapetin semua guys. Disini juga ada total consumption ya. Consumption kristal guys ya. Kalau disini kita bisa menggunakan kristal sampai 70 ribu. Kita bisa dapet karakter ini guys ya. Si Behemoth ya. Kayaknya ini bagus sih guys. Si Behemoth ini cuman gak mungkin sih. Aku konsum sampai 70 ribu kristal. Kristal aku masih 11 ribu guys. Di daily consumption juga kita harus dapet sampai 20 ribu kristal guys ya. Ini bisa jadi dapet sih. Tapi ini Kaguya Hime ini bagus apa kagak sebenarnya karakternya guys ya. Gak tau sih guys. Ini nge-damage semua musuh sih. Aku kalau AOE-AOE begitu suka ya guys ya. Tapi ya ini aku masih seribu sih guys. Butuh 19 ribu lagi ya. Menurut kalian more eat gak ini dikonsum semua ya guys ya kristal aku disini. Karena aku belum tau juga nih event selanjutnya itu bakalan karakternya itu siapa guys ya. Nanti jalan aku pikirin ya guys ya. Terus. Disini ya. Disini kan aku udah punya banyak nih guys ya. Divinationnya nih ya. Kita nanti coba apain. Tapi kita ke summon betar guys. Ke summon disini kan banyak yang kesel nih guys. Aku juga kelupaan rupanya. Disini rupanya blessingnya nih harus dipencet ya guys ya. Kelupaan guys. Sorry, sorry, sorry. Jadi kita coba dapetin ya guys ya karakternya ya. Ini kita bisa ganti sih. Aku pengen dapet Hades sebenarnya guys. Karakter yang aku pengen dapetin tuh Hades ya. Hades. Udah ya. Terus. Siapa lagi guys ya? Poseidon kan udah dapet tuh. Siapa lagi yang bagus menurut kalian nih guys? Tunggu ya. Ada namanya Hayam Muruk sih guys. Lucu banget namanya ya. Hayam Muruk. Swim Sweet Lucifer. Swim Sweet Lucifer nih waifu banget sih guys. Aku pengen dapetin sih. Yang Swim Sweet kita dapetin semua coba ya guys ya. Swim Sweet Nuwa nih ya. Pokoknya yang Swim Sweet-Swim Sweet kita dapetin dulu lah guys ya. Karena waifu guys. Yanubis juga cakep sih guys. Pengen juga aku dapetin ya. Terakhir aku pengen dapetin... Genghis kan cakep juga sih guys. Cuman tunggu tunggu tunggu. Nah ini nih. Swim Sweet Monte Zuma guys. Atau Swim Sweet Hamurabi ya. Monte Zuma atau Hamurabi guys. Hamurabi aja lah ya. Nah ini kita bisa dapet salah satu ini guys ya. Coba kita claim ya. Dapet Swim Sweet Lucifer guys. Nice banget ya. Gila ini game bener-bener... Wah gila. Baik banget ya guys ya sama... Ininya ya. Sama playernya ya guys ya. Swim Sweet Lucifer yang mana tadi guys? Swim Sweet Lucifer. Nah yang ini ya. Tunggu deh. Dia yang rambut warna apa guys? Dia kan udah dapet nih. Kita harusnya ganti guys ya. Kita pengen dapet Hamurabi nih guys ya. Eh. What? Kok Violet guys? Tuh 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 tuh. Aku pengen dapet yang Hamurabi cuy. Gak bisa. Yaudah yang Monte Zuma aja yang Monte Zuma. Nah ada ya. Jadi kan tadi udah keganti guys. Kalau ini dapet 100% aku dapet lagi guys salah satu ini ya. Itu bagus gak karakternya guys? Coba kita lihat sebentar ya guys. Sebentar aja ya. Mana tuh tadi? Mana tadi? Karakternya. Ini aja Great Tingu aja gak aku pake guys ya. Jurong juga gak aku pake. Padahal... Kayaknya mereka kuat sih guys. Tapi kebanyakan karakter sih guys. Jadi bingung mau pake siapa ya. Ini nyerang enemy around... Enemy Servant 10 times. Stun ya. Stun. Abis itu ini Cannonball Strike Line. Oke. Nyerang semua ya guys ya. Increase on critical. Guys ini karakter bagus apa kagak guys ya? Coba kalian komen lah guys. Kalau misalnya gak bagus gak apa-apa juga guys. Koleksi waifu ya. Tenang guys. Tenang. Kalem. Oke. Oh iya by the way. Disini aku udah nge-boil ya guys ya. Beberapa karakter yang menurut aku bagus guys ya. Ini ada si Poe B. Ini udah kuning aku bikin guys ya. Tinggal di level up aja nanti guys. Sekarang nge... Quick Inline-quick Inline-nya ini yang susah ya guys ya. Makanya... Ini aku habis stamina disini sih guys ya. Kehabisan stamina disini nih. Jadi fokus karakter nanti aku bakalan naikin si Poe B. Habis itu Napoleon. Habis itu si Poseidon. A plus sama Seth ya guys ya. Ini yang pengen aku naikin levelnya semua guys ya. Tapi stamina aku lagi habis guys. Nanti aku kumpulin lagi stamina ya guys ya. Coba kalian komen guys. Ini beneran worth it gak ya? Kita habisin semua pake ke stamina ya guys ya. Setiap hari gitu. Kayaknya worth it sih. Tapi ya kalian komen dulu lah guys. Nanti aku baca saran dari kalian ya. Oke. Di quest ada apa nih? Ada sesuatu kah? Oh ada nih guys. Lumayan guys. Oke dapet kristal lumayan. Jadi kristalnya disini gak usah dipake untuk gacha sih guys. Menurut aku ya. Bagus untuk beli stamina aja sih. Karena dari sini udah banyak banget dapet. Kartu-kartu summon ya guys ya. Oke. Ini kita coba lihat ya. Bisa gak aku dapet best luck ya guys ya. Oke. 1, 2, 3. Katanya di 40 sih guys. 4, 5. Kita buktiin ya. 6, 7, 8, 9, 10. 3, 9 ini ya guys ya. Kita lihat ke 40 nih ya. Gak juga kok. Ah ditipu guys. Ah dibohongi guys ya. Gak jelas, gak jelas, gak jelas. Ini udah aku spam ini. Lebih 40 juga gak dapet ya guys ya. Yaudah guys. Nanti kalau memang dapet aku skip aja guys ya. Eh, yes. Akhirnya dapet juga ya guys ya. Swim suit mentozu. Eh, montezuma maksudnya guys. Gila-gila. Dia kenapa harus ngangkang ya guys. Aneh banget ya. Aduh, kacau guys. Pokoknya dapetnya tadi sekitar 50 atau 60 gitu ya guys. 60 sampai 70 ya. Akhirnya dapet. Tadi aku gak ingat sih. Di startnya itu di berapa ya guys ya. Di 100 lebih lah ya. Di 100 lebih. Mungkin 70-an guys baru dapet ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Tapi tadi swim suit itu kayaknya. Udah dapet guys. Berarti nanti di gacha kita ganti lagi ya guys ya. Supaya kita koleksi para waifu-nya dulu nih guys. Terutama yang baju-baju renang. Ini kita coba apain lagi ya. Bisa dapet gak lagi ya guys ya. Wow, dapet lagi loh guys. Wah, dapet lagi. Padahal tadi sisanya 40-an ya. Tapi bisa dapet lagi. Berarti memang dia itu gak tertentu dari arus gini gitu. Memang hoki-hoki guys. Kayaknya change-nya sekitar 1-2 persen ya guys ya. Kalau memang hoki-hoki gitu. Iya, dalam 100 kali tadi aku bisa dapet 2. Itu termasuk hoki apa kagak ya guys ya. Dapet base luck-nya 2 ya. Kita coba lagi ya. Sisa 20 ini bisa dapet lagi gak ya guys. Berarti dalam 100 persen itu dapet 2. Berarti change-nya itu sekitar 2 persen ya guys ya. 50-1 persen gitu. 51 persen. Mungkin gitu guys change-nya ya. Ini kayaknya gak dapet lagi sih base luck-nya. Lumayan sih guys dapet 2 ya. Oke, kita lihat terakhir. 3, 2, 1. Oke, habis ya guys ya. Sip. Udah. Jadi kita dapet karakternya tadi. Yang mana guys? Nah, ini dia ya guys ya. Swimsuit Montezuma guys. Ini kita langsung level up aja ya guys ya. Di sini kita butuh 2. Oh. Jadi karakter. Ini karakter yang ini butuh 2 ya guys ya. 2 buah-buahannya itu. Tapi kalau karakter yang lain kayaknya gak butuh sih guys. Contohnya ini kan. Gak butuh kan. Cuman butuh. Karakter dupe-nya aja. Tapi kalau ini. Kita butuh buahnya yang tadi guys ya. Butuh 2 guys. Jadi bener-bener hati-hati ya guys ya. Harus nge-start up-nya ya. Ini worth it gak di start up nih. Ini yang tadi sih. Yang aku baca ya guys ya. Dia nyerang semua musuh. Guys, ini si Swimsuit itu. Montezuma itu worth it gak guys ya. Di start up ya. Takutnya sayang buahnya kan guys. Cuman lain komen guys ya. Karakter Evie yang buat bener-bener worth it. Seingat aku tuh yang dari kalian kasih tau. Itu si Hades ya. Hades itu worth it. Habis itu siapa lagi ya? Aduh aku lupa-lupa ingat. Lucifer kali ya. Lucifer juga worth it sih kayaknya guys ya. Oke. Udah selesai guys ya. Kita langsung ke event. Disini aku punya banyak tiket sih guys. 257 ya. Andai One Punch Man dapetin black tiketnya segampang ini guys. Wah gila bakalan rame sih gamenya ya. Wajib rame sih guys. Andai-andai tapi mustahil sih guys. One Punch Man ngumpulin tiketnya itu kayak ngumpulin bola Dragon Ball guys ya. Oke. Disini aku gantiin dulu ya guys ya blessingnya ya. Jadi Swimsuit Montezuma itu aku udah dapet ya guys. Jadi gak perlu lagi kita ganti ya guys ya. Kita ganti dengan Geisa Konstantin kali ya. Ini cakep sih guys. Oke sip. Udah. Udah aku ganti guys ya. Kita langsung summon. Ya. Kali ini aku pengen coba summon 150 kali guys ya. Apakah bisa hoki atau kagak guys. 150 tiket ya. Semoga aja bisa dapet si Asura Monyet ini guys. Susah banget dapetinnya ya. Kita tumbal dulu guys ya. Kita tumbal dulu. Sip. Oke. Kita keluar ya. Kalau bisa dapet nih oke sih guys. Ada yang dapet katanya model 10 guys. Itu kayaknya nipu sih. Gila 10 bisa dapet. Parah kali cuy. Dapet kah? Apa nih? Red 5 Star Wind Exclusive. Oke guys. Kita langsung dikasih ya guys ya. Lumayan 200 kristal men. Sip. Disini kita dapet karakter gak? Oh my god. Oh dapet guys. Karakter S ya. Si Saladin. Gak tau tuh guna apa kagak guys. Kayaknya gak berguna sih. Oke udah 10 ya. Berarti 15 kali guys. Sekali ya udah ya. Kedua kali. Oke. Masih ampas. Masih ampas guys ya. Tidak ada karakter yang pelangi guys. Jadi kita skip aja. Oke. Dua. Ketiga kali. Eh. Oh enggak. Jangan ingitung ini boy. Oke. Ketiga kali. Masih ampas juga guys. Cuman dapet karakter begini-begini ya. Oke. Keempat kali. Wow. Wow. Ada yang pelangi guys. Ada yang pelangi bung. Siapa kan nih? Oke. Peter emblem. Oke. Dapet magie. Oke. Vinci. Nih nih nih. Nih siapa nih? Kamehameha. Namanya lucu banget guys. Kamehameha. Bila macem dragon ball aja. Oke. Cuman itu doang ya. Kayaknya ya. Ya. Cuman ini doang guys. Gila. Namanya kamehameha guys. Damage semua musuh guys. Wah. Aku suka nih karakter-karakter gini ya guys. Guys. Ini kamehameha bagus enggak ya guys? Namanya aneh banget sih kamehameha. Enggak ada nama lain gitu. Mesti banget kamehameha. Aduh guys. Udah berapa ya guys ya? 1, 2. 1, 2. Oh my god. Aku lupa guys. Udah berapa? Tunggu, 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 tunggu. Kocok kita multi sekali ya. Tunggu, tunggu ya. Tadi 28. Eh dapet ini guys. Dapet teach ya. 28 jadi 34. 28 jadi 34. Berarti nambahnya 6% ya blessingnya. 6% Tadi aku startnya berapa guys? 1, 2. 1, 2, 3, 4. Harusnya 4 kali ya guys ya. Guys aku lupa guys. Sumpah ada 4. Kita hitung 4 kali aja lah ya. Udah 4 kali multi ya. Ini yang kelima berarti. Ini yang kelima ya. Ini yang kelima. Ajar lagi. Oke. Ampas. Dapet karakter. Tapi ampas. Saladin lagi. Kita keluar dulu. Karena kebanyakan ampas guys. Eh jangan salah gacha cuy. Oh my god. Kita gacha disini guys. Kelima ya. Kelima. Ampas lagi. Hanya dapet beginian guys. Nanggun. Kelima ya. Kelima tuh? Aduh udah lah. Udah lah. Udah kelima aja hitung ya guys ya. Kelima. Kenam. Ampas lagi boy. Aduh ini parah sih kayak gini. Ayo dong please. Kenam. Ketujuh ya. Wuh. Adakah? Wuh dapet guys. Wuh dapet guys. Hayam. Hayam muruk ya. Wah dapet karakter SS guys ya. Lumayan 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 lumayan. Ini karakter yang banner mana sih? Gak dapet dapet loh guys. Oh my god. Udah tujuh ya guys ya. Udah tujuh. Oke kita keluar dulu. Tujuh. Lapan. Oke ampas. Cuman satu kuning. Itu pun shot ya. Ampas banget. Parah banget. Lapan ya. Udah lapan ya. Lapan. Sembilan. Wah. Susah banget cuy dapetinya. Oh my god. Ayo dong. Please. Sepuluh. Ya Allah. Sumpah lah ini game. Ini game. Ih gimana sih dapetinya. Udah sepuluh ya guys ya. Sisa lima kali lagi guys. Susah loh dapetinya. Sumpah. Orang kok bisa dapetin itu karakter gimana ya guys ya. Oke. Lumayan nih. Kita ambil-ambil dulu guys. Sabar ya. Sorry ini videonya kalau kepanjangan ya guys ya. Emang aku pengen. Pengen gacanya lama-lama sih ini. Supaya. Kalian bisa tau juga guys. Dapetin karakter disini gak gampang ya. Memang materialnya gampang guys. Tapi. Karakternya susah didapetin cuy. Oke. Adakah? What the hell man. Banyak yang dapet item loh guys. Sumpah loh. Oh my god. Sisa empat kali lagi ya guys ya. Sisa empat kali lagi. God please. Uh banyak banget tuh. Kuningnya tuh. Please ada dong. Ini dong please. Please. Ya Allah. Dapetnya Isabella lagi coy. Isabella. Adalah. Aduh pusing guys guys. Wow. Ada guys. Ada ada ada. Aku nampak. Aku nampak. Aku nampak. Aku nampak. Aku nampak guys ya. Please. Please. Please 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 please. Langsunglah karakternya please. Please. Oke. Oke ini skip. Terus terus terus. Terus terus terus. Ada guys. Ada ada ada. Ada yang pelangi tadi guys ya. Inikah. Oke bukan ini. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke lanjut 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 lanjut. Oke lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi. Nah ini nih. Ini dia guys. Please. What the hell. Himiko siapa lagi cuy. Mana karakter aku yang aku pengen dapetin nih. Ini siapa lagi guys. Oh my god. Kebanyakan karakter SS. Tapi gak guna ya guys ya. What the hell man. Really man. Come on lah. Aduh. Banyakan kuning. Tapi ampas semua guys. Dapet Nobu lagi. Aduh. Apa sih Nobu. Gak jelas cok. Oh my god. This game please lah. This game is a joke man. It's a joke man. Oke ini kita bisa craft ya. Kebanyakan dapet pula nih. Bisa kita craft jadi ya guys. Buat aja lah dulu semua pedang-pedang kuningnya ya. Oke. Guys. Tanggung gak guys. Kita sampe blessing aja lah guys. Ada 8-9 juga ya. Bodoh amat lah. Hah. Apakah aku dapet Asura? Asura kah? Oh my god. Bukan. Tapi ada notif sih guys. Tapi namanya Drax sih. Nama aku kan bukan Drax kan. Guys. Aku atau bukan sih. Itu yang dapet guys. Coba kita liat ya. Jangan di skip guys. Sabar ya. Sabar. Wah ada yang dapet Poseidon guys. Harusnya namanya Haseo sih. Itu bukan aku guys ya. Bukan, 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 bukan. Gila ada yang dapet tadi ya. Gila oke banget cuy. Oke guys. Ini yang terakhir ya guys ya. Ini yang terakhir guys. Ini yang terakhir. Ya Allah please. Oh my god. This game is joke men. Susah banget dapetnya sumpah. Susah. Ya Allah. Satu lagi. Kita summon satu aja lah. Ya Allah. Eh gak dapet guys. Suman satu guys. What the hell man. Udah, udah, udah guys. Udah ya. Claim. Uh. Dapet Batrop Konstantin guys. Gak tau ini bagus apa kagak ya. Dapet Batrop Konstantin. Dia yang mana lagi tuh. Yang Batrop Konstantin. Oh my god. Tunggu, 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 tunggu. Batrop Konstantin yang mana guys. Nah yang ini. Yang rambut putih ya. Yang rambut putih guys. Tandai yang rambut putih cuy. Yang rambut putih yang ini ya. Nah. Kita ganti dulu guys. Kita ganti. Kita ganti si Cupit aja guys ya. Cupit, cupit. Oke. Oh god. Gacanya susah sumpah guys. Susah loh. Ngedapetin si Asura ini ya guys ya. Orang-orang kok bisa dapet ya. Guys. Terakhir ya guys. Aku gaca pake. Orb. Coba ya. Gaca pake orb nih ya. Susah banget cuy gacanya. Ayo dong please. Please. Uh. Ada guys. Ada tuh. Ada ya. Please. Please. Please god. Please. Please. Terakhir kali. Tolong. Tolong. Apa sih dikasih kamehameha. Nggak jelas cok. Sumpah lah ini game. Aneh banget lah ngasihnya karakter. Aduh. Pusing kepalaku guys. Guys. Apa anda kamehameha itu. Bukah. Kenapa karakter yang direct upnya itu nggak. Atau yang di banner tuh. Nggak pernah muncul lah guys ya. Aneh loh ini game. Sumpah. Sumpah. Aduh. Nah kita cari-cari. Advance Summon Scrollnya lagi lah guys ya. Guys. Setelah event ini tuh. Bakalan ada event apa lagi guys ya. Kalau kalian tau coba komen ya guys. Ini kan sisa N katanya. Uh. Dapet guys. Uh. Gila. Dapet lagi cuy. Hoki banget cuy. Sip. Guys. Ini kan sisa satu hari guys ya. Sisa satu hari. Apakah nanti ada event baru atau. Ada. Event kayak gini lagi ya guys. Menurut aku ini bagus eventnya. Jadi kita bisa farming banyak-banyak ini guys ya. Material untuk gacanya ya. Jadi. Nggak semua kita pake dari gem gitu ya. Kita kerup aja nih. Armornya nanti semua aku pakein aja guys ya. Kayaknya karakter yang paling aku suka tuh si ini sih guys ya. Si ini sih. Siapa namanya ini. Si Poe B ya guys ya. Karena ultinya itu bagus banget guys. Kayaknya aku bakalan pake ke dia semua nih. Sisanya aku pakein ke Poseidon atau. Ya Poseidon aja guys ya. Oke sip. Terus ada lagi yang bisa pake nih. Ada lagi yang bisa pake. Kayaknya nggak ada ya guys ya. Jadi nanti ini tinggal aku level up aja. Tinggal aku evolve ya. Kayaknya yang equip yang bisa di evolve itu yang kuning aja guys ya. Sama yang ungu lah minimal. Kalau yang biru jangan guys. Menurut aku sih. Oke kita buka-buka dulu nih guys. Terakhir ya. Susah sih guys. Itu yang dapet Asura kayaknya bohong ya guys ya. Coba kalian bener-bener dapet Asura tuh. Karakter bannernya ya. Coba kalian kirim ke DM Instagram aku lah fotonya. Kalau memang dapet gitu. Biar aku percaya ya guys ya. Soalnya aku gacha tadi banyak banget. Nggak ada apa loh guys. Aku gacha udah sampai berapa ya. Gila loh. Kalau dari awal tuh. Udah nggak tau guys. Berapa banyak aku gacha ya. Aku aja sampai lupa guys ya. Gachanya sampai berapa banyak gitu. Kemarin aku konten tuh 100. Abis tuh 150. Udah 250 kan. Terus aku awal-awal juga ada gacha ya guys ya. Ah. Udah lupa lah guys. Pokoknya banyak lah ya. Oh iya ini kotak terakhir-terakhir guys. Kita bukain aja lah ya. Nah ini pilih sih guys. Kita pilih siapa ya. Oh iya aku pengen si Atlas sih. Karena dia yang aku pake ya guys ya. Udah aku cari yang dupe aja lah dulu. Ini random. Ajar aja. Oke dapet Alexander. Nggak tau bagus apa kagak tuh. Terakhirnya karakter A ya. Dapet Rasputin. Ini tuh siapa guys. Ini gunanya juga Enchant Jam ini tuh apa ya guys ya. I don't know lah guys ya. Oke lah guys. Mungkin segini aja videonya untuk game Mirage Memorial ya. Kita tunggu aja nanti. Bakalan update tuh siapa lagi karakternya ya guys ya. Ini dapetin karakter banner. Susah banget sih guys. Ini bakalan habis dalam 1 hari lebih guys ya. 1 hari 12 jam gitu lah ya. Eh 1 hari 10 jam guys. Kita tunggu aja guys ya. Jadi guys mungkin segini videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share dan subscribe. Dan jangan lupa cek video lainnya. Nanti aku taruh di video oke. Dan kita akan bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax